Ya, kami dari keluarga Bapak Suparno, berlamatkan di Selorjo, kerakitan Bayat Klaten RT7 RW17. Akan memperkenalkan buatan kami sendiri, mixer pengaduk semen dengan menggunakan barang bekas. Inilah bentuknya. Menggunakan drum bekas oli. Dan penggeraknya menggunakan dinamo sanyo bekas pompa air. Menggunakan velg sepeda BMX. Dari dinamo sanyo tenaga diteruskan ke velg sepeda sebagai pulley. Kemudian dilanjutkan ke gear. Gear kecil memutar. Drum berantara gear besar. Diambil dari, dari flywheel, bekas flywheel call pickup. Di bagian depan, dikasih roda, agar drum bisa memutar. Kiri kanan. Untuk pengaduknya, dibikin sirip-sirip pengaduk. Bertujuan untuk mengaduk pasir dasemen untuk membuat batako. Hasilnya seperti ini. Batakonya. Proses membuat batako manual. Kemudian kita lihat proses pengadukan pasir dan semen untuk pembuatan batako. Sekarang, kita mulai menghidupkan mesin. Tolong mas, tidurkan. Dinamo sanyo memutar pulley. Begian pulley memutar pikir kecil. Sangat sederhana sekali. Anda bisa membuatnya di rumah sendiri dengan bahan-bahan bekas seadanya. Ini menggunakan bearing. Buah-buah bearing. Ini juga menggunakan buah-buah bearing untuk meneruskan tenaga dari pulley ke gear kecil. Sekarang, kita masukkan pasir ke dalam mixer pengaduk semen. Terima kasih telah menonton. 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 Adonan semen. Terima kasih telah menonton. 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 Dan pataku. Adonan sudah jadi. Sekarang kita lihat proses pengambilan Adonan. 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 Terima kasih. Ini pakai biring. Agar bisa naik turun. Untuk menyentai Allah. Untuk menuangkan pasir ke dalam gerubat. Terima kasih, pemirsa. Sekian dari saya. Masih terus kreativitas anak klaten.